Hai guys selamat sore selamat berujung minggu hari ini aku mau share resepi yaitu sapron sapron seafood risotto ketunjukkan bahan-bahannya ya guys oke aku ada nasi beras yang khusus buat risotto tapi segini gini mahal banget cuman 500 grama aja 45 dollar terus ini aku ada sapron ini segini aja 100 lebih 100 lebih 105 dollar sedikit kecil banget kalau yang punya sapron minta dong terus kalau sipunya aku ada udang terus aku ada ada aku ada scallop terus ini siput apa nama nggak tahu tapi ini yang fresh terus aku rebus bentar terus aku ambil isinya doang aku tunjukin shellnya ya kulitnya nggak tahu siput apa ini namanya jadi aku rebus bentar sudah mengambil isinya terus aku pakai bawang bombay sedikit aja terus aku pakai sup ayam dan untuk atasnya aku pakai ini panel daun cintanya kalau di sumber dibikin sambal kayaknya untuk atasnya kita mulai potong bawang aku kasihki Papapa Masa riso itu gak boleh lanjut Terus Gak boleh Terus Banyak macam Cara masaknya juga Ada yang masak Pakai udang sama jamur Tapi aku Pakai semua sipur Ini aku pakai sedikit aja kan Soal buat di atas doang Jadi aku cuci sedikit aja Sampai ketakutan Sampai ketakutan Oh ya guys Kalau mau pakai sapron itu harus direndam dulu sama 20 menit Keceh segini mahal amat Ini dari Spain Segini doang guys Seratus lima dolar Sampai ketakutan Sampai ketakutan Kita ngambilnya sedikit aja ya Susah amat Begini guys Sampai ketakutan Gak boleh basah Sedikit aja Sedikit gini guys Terus direndam air Tempatnya bagus Terus direndam air Kita kasih air Direndam ya Oke Warnanya Change color Sedikit aja Selama 20 menit Oke guys Aku pakai Ini Rele Buat Masak Disopter Masak selamat menikmati saya pakai olive oil kita masukkan bawangnya kita borang baunya sampai keluar bau nasinya itu gula kayak yang dibikin sushi tapi bukan yang ini bukan beras yang dari jepang oke guys sebenarnya nggak boleh cuci nasinya tapi saya cuci sebentar doang selamat menikmati masukkan nasinya selamat menikmati oke guys saya kasih sedikit white wine sedikit aja ya kebetulan ini ada sedikit doang terus kita masukin sapronnya selamat menikmati 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 selamat menikmati